Pemirsa Anda kembali di Anews Malam bersama saya Mirfa Suri. Ribuan jemaah di Jakarta sudah merayakan Idulat Ha hari ini berdasarkan hisap. Mereka pun menggelar solat Idulat Ha di masjid. Salah satu masjid tertua Al-Mansyur, Jalan Sawah Liu, Jembatan 5 Tambora, Jakarta ini menggelar solat Idulat Ha. Ribuan jemaah dari sekitar Masjid Al-Mansyur, solat berjemaah di masjid ini. Solat Idulat Ha yang digelar hari ini berdasarkan hisap dari hitungan kitab kuning yang ditulis oleh ulama Betawi Kiai Haji Mansur. Usai solat Idulat Ha, sejumlah jemaah mengunjungi kuburan ulama Betawi Kiai Haji Mansur yang berada di lingkungan masjid. Kami dari Masjid Al-Mansyur tentunya punya perhitungan sendiri ya, punya hisap balak sendiri yang menetapkan bahwa 1 Julhijjah itu jatuh pada hari Senin, ya kemarin tanggal 19. Sehingga 10 Julhijjahnya jatuh pada hari ini, hari Rabu tanggal 28, Juni 2023, belanja. Jadi berdasarkan kita selalu meneroy, karena akan terbesar kita al-Mansyur kayak jemaah Mansur, Jembatan 5 Tambora. Sementara ribuan jemaah Muhammadiyah Jagakar sehari ini juga menggelar solat Idulat Ha di Masjid Al-Baina dan El-Shifa Jakarta. Selama proses ibadah solat, ruas jalan Kahvi 2 ditutup sementara. Lobang pertama, solat Idulat Ha oleh Jemaah Muhammadiyah Jagakarsa Jakarta digelar di dua masjid, yaitu di Masjid Al-Shifa di jalan Mkvi 1 dan Al-Baina di jalan Mkvi 2. Ribuan jemaah selain berasal dari kawasan Jagakarsa, juga berasal dari beberapa wilayah di Depok, Jawa Barat. Warga Muhammadiyah yang tinggal di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta juga melaksanakan solat Idulat Ha di lapangan Stadion Mini. Walaupun lapangan berpasir, warga antusias untuk melaksanakan solat. Berbeda dengan Idulat Ha pemerintah, namun jemaah dan warga sekitar lokasi tetap rukun. Walaupun solat Idulat Ha dilaksanakan pada hari ini, warga Muhammadiyah tidak memotong hewan kurban pada hari ini. Pemotongan hewan akan dilakukan Kamis besok. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.